Halo teman-teman, kali ini saya sedang menservis sebuah mesin cuci politron 2 tabung ini beberapa bautnya sudah berhasil kita lepas namun ada beberapa baut yang kepala bautnya sudah hilang atau sudah tidak bisa kita obeng lagi nah ini, ini kepala baut sudah seperti ini sudah tidak mungkin lagi jika kita lepas menggunakan obeng, baik obeng plus atau min oke, cara melepas baut seperti ini kita simak saja videonya untuk posisi mesin cuci kita miringkan seperti ini ini supaya lebih mudah dalam posisi kita melepas baut yang susah itu oke, caranya adalah dengan menggunakan tang potong besar seperti ini pastikan tangnya kuat ya nanti kita japit yang kuat dan kita tekan yang kuat untuk bautnya seperti ini caranya ya, pastikan sudah tidak bergerak baru kita putar, pelan-pelan sekali ya putarnya ya yang diutamakan kuat adalah tekanannya dan juga japitannya oke, kita putar sedikit-sedikit bisa ambil nafas dulu karena biasanya untuk baut yang berkarat dan sudah lama sekali tidak dilepas ya biasanya sangat macet pelan-pelan, kita tekan lagi dan kita putar pelan-pelan oke, sudah berputar lagi ya, sekiranya sudah mudah baru kita percepat lagi putarannya seperti ini namun japitannya tetap harus kuat ya oke, sudah hampir oke, berhasil ini bautnya dan tinggal satu lagi jika cara ini tidak berhasil bisa kita gunakan solder ataupun bor listrik masih ada cara-cara lain lagi ini hanya cara pertama saja ini yang ini lebih susah karena ini mepet ke bodinya ingat, tekanan dan japitan harus sangat kuat sementara untuk perputaran pelan saja ya, sudah mulai terlepas ini sudah muter harus sabar sekali oke, sudah lebih mudah lagi yang penting tekanannya harus kuat dan juga japitannya dan hati-hati untuk jarinya jangan sampai terjepit kalau tangnya jepitannya lepas oke, sudah sangat mudah ya, sudah terlepas oke, begitu caranya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati